Inektorat lalu lintas Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus kasus kecelakaan Tunggal Setia Novanto. Dari hasil gelar perkara disimpulkan penyebab kecelakaan karena faktor kelalaian pengemudi. Tersangka Hilman Matauh menggunakan ponsel saat pengemudi sehingga mobil hilang kendali. Polisi melakukan gelar perkara kesilakaan Setia Novanto di lantai 2 ruang cakra gedung di telantas Polda Metro Jaya. Sejumlah pihak seperti dari Propam, Kor Lantas, Perwakilan Kejati, Produsen Mobil, dan Perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadirkan mengikuti gelar perkara. Gelar perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan Setia Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek KTP Elektronik. Sempat terjadi perdebatan mengenai berapa sebenarnya kecepatan mobil. Hasil traffic accident analysis menyatakan mobil melaju 50 km per jam. Sementara saksi korban serta tersangka menyebut kecepatan mobil antara 60 sampai 70 km per jam. Arief Kurniawan melaporkan dalam gelar perkara ini penyidik kasus kecelakaan Setia Novanto memaparkan keterangan 10 saksi. Ada 3 titik sentuh tabrakan saat mobil hilang kendali. Titik pertama trotoar, kedua pohon, dan ketiga lampu penerangan jalan umum.